selamat menikmati tidak sepadat dengan kemarin di jam yang sama hari ini kendaraan bisa sedikit melaju dengan kecepatan lebih normal dibandingkan dengan kemarin dimana kemarin di pukul 13.00 ini sudah mulai terjadi kepadatan tapi kali ini kita lihat kepadatannya tidak seperti dengan kemarin dan dominasinya masih sama yaitu dengan dominasi kendaraan pribadi ada pun untuk hari ini juga kebijakan one way yang seyokianya akan berlaku hingga pukul 12 siang tadi tapi kembali diperpanjang melihat situasi mengharuskan kebijakan one way ini diteruskan sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 24 malam nanti dan berikutnya kita ke lokasi berikutnya di Tol Cipali tepatnya di kilometer 110 disini bisa kita lihat nampaknya ini adalah lokasi untuk memasuki res area ada sejumlah kendaraan pribadi yang sudah mulai terparkir disana dan seperti laporan rekan-rekan kami jurnalis MGN di lapangan bahwasannya memang kemarin sempat diberlakukan kebijakan buka tutup untuk res area karena memang di res area sendiri ini hanya dianjurkan sekitar 30 menit untuk para pemudik ini bisa beristirahat lalu setelah 30 menit baru dianjurkan untuk melanjutkan kembali perjalanannya dan untuk kapasitasnya sendiri memang ini sangat diatur begitu pemirsa hanya sekitar kemarin laporan dari jurnalis MGN ini sekitar 300 kendaraan yang bisa masuk atau beraktivitas di res area dalam satu waktu kemudian nanti akan ada kebijakan lain untuk mengurai kemacetan atau kepadatan di res area barulah kemudian masyarakat yang ingin keras area bisa masuk kembali dan berikutnya kita ke Pelabuhan Merak ini salah satu kondisi di mana antrian kendaraan pribadi ini nampaknya sudah mengantri untuk masuk ke kapal sama seperti kemarin di sekitar pukul 13 ini memang jam-jam padat sudah ada kendaraan pribadi dan di belakang bahkan kita bisa memantau juga ada kendaraan bus yang juga sudah bersiap untuk mengangkut penumpang dan memang untuk waktu tunggunya sendiri kemarin hingga dengan siang ini rata-rata para pemudik ini harus menunggu tenggat waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk bisa naik ke kapal kita lihat pemirsa gambar disini bahwa menunjukkan kendaraan roda 4 atau minibus ini sudah berjejer sudah padat begitu membawa pemudik baik yang menggunakan pribadi maupun juga yang menggunakan transportasi umum seperti bus mengingat mudik tahun ini juga banyak program mudik gratis yang disediakan menggunakan transportasi umum sementara kita berakhir lagi ini kondisi di jalur selatan Nagrek, Jawa Barat disini kita bisa melihat bahwa kondisinya cukup lengang sempat memang terjadi kemacetan di Nagrek bahkan kemarin sore sekitar pukul 15 kalau kita bandingkan sempat terjadi macet hingga 3 jam tapi untuk hari ini di jam 13 lewat 10 waktu Indonesia Barat kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan ada juga kendaraan-kendaraan seperti roda 2 yang terpantau ini juga membawa penumpang dan nampaknya juga hendak mudik ada beberapa yang membawa beberapa perlengkapan atau barang-barang beserta dengan keluarga tetapi tidak menunjukkan adanya kemacetan atau kepadatan yang berarti di sana dan kendaraan bisa melaju dengan kecepatan normal dan berikutnya ini pemirsa kita gambar yang terkini dari Losari, Pantura dimana jalur ini juga memang menjadi jalur favorit bagi para pemudik yang menggunakan jalur darat hampir mirip dengan jalur Nagrek untuk jalur Pantura ini sendiri juga didominasi oleh kendaraan pribadi terutama roda 2 kita lihat disini cukup banyak baik masyarakat lokal ataupun memang pemudik yang menggunakan motor yang berlalu-lalang melewati jalur Pantura ini sesekali juga ada bus dan kendaraan besar ini seperti truk yang juga melewati kawasan ini dan juga kendaraan mobil atau kendaraan roda 4 yang juga melewati kawasan ini tetapi tidak sampai menimbulkan kemacetan kita lihat kendaraan juga masih bisa melaju dengan kecepatan normal artinya cuacanya agak sedikit mendung di kawasan Losari, Pantura nampak asfal ini sedikit basah atau terlihat seperti nampak sehabis hujan untuk itu para pemudik dihimbau untuk tetap memperhatikan barang-barang bawaan terutama yang menggunakan sepeda motor dan dihimbau untuk tetap beristirahat sekiranya kondisi tubuh atau kondisi cuaca sedang tidak baik selamat siang pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami akan kembali mengupdate informasi terkini terkait dengan pergerakan arus mudik di sejumlah titik kami awali dengan informasi pemirsa puncak arus mudik lebaran masih terjadi hari ini kepadatan lalu lintas terjadi di jalur-jalur mudik di stasiun, pelabuhan, dan bandara seperti di pelabuhan Merak antrean kendaraan yang hendak naik ke kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera harus menunggu hingga berjam-jam antrean pun mengular hingga 2 km sementara itu pemirsa di pelabuhan Ciwandan ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor juga harus mengantri hingga 2 jam untuk menunggu giliran agar bisa naik ke kapal berikutnya pemirsa di gerbang tol Cikatama ini kita melihat bahwa rekayasa lalu lintas satu arah atau one way masih diberlakukan hingga ke gerbang tol Kalikangku tepatnya di km 414 kepadatan arus lalu lintas ini terjadi sejak pagi hari sementara itu pemirsa di stasiun kereta api pasar senen Jakarta Pusat gelombang kedatangan penumpang seolah tak meredah humas daop 1 KAI Eva Hairunisa menyebut okupansi penumpang di daop 1 Jakarta mencapai 100% di stasiun senen hari ini ada layanan 32 kereta api dengan 24.000 penumpang berikutnya 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 selamat menikmati